Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Baginda nabi besar muhammad sallallahu alaihi wassalam Beserta para keluarganya, para sahabatnya Dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya Di menara masjid alamin yang belum jadi ini Saya, Agus Firman Wahyudi, ketua umum masjid alamin Di dalam menghadapi Pilpres dan Pilek 2019 ini Saya menyerukan kepada seluruh jamaah masjid alamin Agar memilih presiden, memilih calon presiden Yang dipilihkan oleh para ulama-ulama yang istiqomah Hasil daripada ijtima ulama Kita umat Islam memilih sesuai dengan yang dipilihkan oleh hasil ijtima ulama Yang insya Allah dengan demikian Indonesia menjadi lebih baik lagi Dan juga di dalam memilih calon-calon legislatif Kami instruksikan, kami himbau Kepada seluruh jamaah masjid alamin Untuk memilih caleg-caleg Bukan dari partai penista agama Haram memilih caleg Dari partai pendukung penista agama Insya Allah Dengan memilih caleg Yang dipilihkan oleh para ulama Insya Allah Kita Indonesia akan memiliki masa depan yang lebih baik lagi Umat Islam harus berpolitik Berpolitik dalam arti menentukan sikap Siapa yang harus kita pilih Siapa yang harus diberi dukungan Dan jangan tidak berpolitik Apabila umat Islam tidak berpolitik Maka kita sudah tahu di Uyhur, China Umat Islam dibantai Lantaran dia tidak berpolitik Kemudian di Rohingya Di Myanmar Umat Islam Rohingya juga dibantai Lantaran menyepelekan urusan politik Di Angola Negara Angola sangat banyak hutangnya kepada China Lalu Angola itu dikuasai China Setelah dikuasai China Angola Islam dilarang di Angola Ketika Islam dilarang di Angola Masjid-masjid dirobohkan Umat Islam dilarang sholat Umat Islam tidak punya masjid Sholat di jalanan ditembaki Oleh aparat Angola Ini adalah contoh sekelumit Bahwa ketika umat Islam meninggalkan politik Maka politik akan dikuasai oleh orang-orang jahat Yang merugikan Islam Dengan demikian Kita jangan antipati Kita harus terus Berjuang Termasuk diantaranya adalah dengan Menentukan sikap kita Siapa yang harus kita pilih Agar ke depan Indonesia menjadi Baldatun, Toyibatun, Warabbun, Ghofur Dengan cara memilih yang dipilih Hasil Ijtima Ulama Hasil Ijtima Ulama 2 Ulama itu ada dua macam Ada Ulama Akhirat Ada Ulama Dunia Ulama Akhirat itu selalu Membimbing umat ke jalan Allah Senantiasa berda'wah di jalan Allah Dengan ikhlas Yang penting umat selamat Di dunia maupun di akhirat Ulama dunia itu cirinya adalah Dia Menjadikan ilmunya Dengan tujuan jabatan Dengan tujuan harta benda Dengan tujuan kenikmatan dunia Yang sementara Ulama yang seperti ini Lebih ditakuti oleh Rasulullah Daripada takutnya Rasulullah Kepada Dajjal Jadi Ulama ini Sangat takut Sangat ditakuti oleh Rasulullah Dihawatirkan menimpa umatku Lebih takut daripada Dajjal Kalau Dajjal itu jelas Yaitu kafirnya jelas Tapi kalau ulama su' Ulama dunia Ulama yang cinta dunia Dia Menjadikan Al-Quran dan hadis Menjadikan Firman Allah dan hadis-hadis Rasul Sebagai argumen kesalahan mereka Dan inilah yang berbahaya Ini saja yang dapat saya sampaikan Di menara masjid Al-Amin ini Pada Bulan April nanti Kita tidak boleh salah pilih Demikian Terima kasih atas perhatian Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatian